Hai, halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya Nah oke guys, sekarang ini aku bikin vlognya jam 7.45, jadi ini sebentar lagi TK-nya mau masuk ya guys ya Ini aku telat ya, jadi ini aku udah selesai siap-siap, kita tinggal berangkat aja, bukan kita ya, aku maksudnya Nah aku mau bawa kalian buat ikutin kegiatan aku di vlog kali ini ya Ini aku berangkatnya jalan kaki guys, karena hari ini tuh suami aku udah mulai kerja Dan hari ini tuh masuknya jam ini guys, jam setengah 8, biasanya kan jam 8 ya masuknya Nah ini tuh jam setengah 8, jadi dari tadi tuh udah berangkat dia dari jam 7 lewat seperempat tuh udah harus OTW gitu, karena jarak rumah ke tempat kerjanya tuh cukup jauh Aku kunci ini dulu ya, ntar aku periksa air, oke air udah kecabut, kompor hidup nggak ya, nggak sih karena tadi nggak masak Oke, aman ya semuanya Yuk kita berangkat guys Jalan kaki guys, jalan kaki kita guys Aku kunci, oh Sendalku Aduh gelap Sendalku guys Di dapur Oke Ambil sendal Mudah-mudahan belum ada anak-anak ya Karena yang pegang kunci sekolah itu aku Jadi Kayak aku tuh harus duluan cepet sampai sana Dari anak-anak Berangkat kita Ntar lagi nyampe guys Udah tinggal dikit Aduh guys Disitu Aduh goyang-goyang Nah ini dia lingkungan sekolahnya guys Seperti ini Taraaa Adem ya Ini sekolahnya nih Pekanya Yuk Kita Datang Anak-anak Belum Ada ya Belum ada guys Anak-anak guys Taraaa Ini sekolahannya Ini karena sekolahannya masih merintis Jadi masih seperti ini kondisinya ya Oke yuk kita masuk yuk guys Gimana sih Taraaa Tuh kayak gini guys Bentar ya Cahayanya kurang nih Ini guys Tempat aku mengajar Tuh Tuh Sederhana ya Tapi Kita kerjakan dengan Sepenuh hati Tuh Ini Rak Tempat Tas Anak-anak Guys Ini Kelas A Jadi ini Kelas A Dan di sebelah sana Ada Kelas untuk Paut Jadi aku tuh Pegang tiga anak guys Yang dipaut Gitu Nah disini tuh juga Kayak gereja Bukan gereja Kayak tempat persekutuan gitu guys Namanya Sion Yayasannya Gitu Jadi disini Ada ibadat Terus kalau ada donatur Juga Pertemuannya disini Gitu Nah ini Ini Tautnya Karena Gedungnya Kita masih jadi satu Gitu ya Jadi Seperti inilah Mudah-mudahan Kedepannya Bisa semakin berkembang Amin Doain ya guys Tuh Jadi ini pintunya Ini pintunya bisa digeser Nah Gini ya Tapi Hari ini Kelasnya digabung Jadi disini Gurunya ada dua ya Ada dua Satu Yang pegang TKA Dan aku Kedua Yang pegang Paut Gitu Jadi yang TKB Kemarin sudah lulus Jadi belum ada TKB Gitu Jadi nanti Kalau ada TKB lagi Mungkin Kelasnya akan nambah Gitu ya guys Ya Untuk sementara Ini Anak-anak Kita gabung dulu Gitu Karena Guru yang satunya Berhalangan hadir Jadi Aku yang Handle Seperti itu Nah ini ada kipas Ini mainan Satu-satunya Jadi anak-anak Kalau istirahat Atau habis belajar Mereka mainnya disini guys Nanti deh Aku Bakal Videoin mereka Sedikit aja ya Sedikit aja Gak banyak-banyak Karena Aku belum izin Sama orang tuanya Yaudah Aku mau nyapu Disini dulu ya Ini harus disapu dulu guys Biar anak-anak Belajarnya nyaman Gitu Aku mau nyapu Gitu Mereka Oke guys aku udah selesai bersihin kelasnya dan sudah tiba waktunya juga kelas akan dimulai Anak-anak juga udah pada duduk rapi sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar Nah ini ada anak-anak juga yang gak datang karena izin sakit ada juga yang izin karena orang tuanya tidak bisa mengantar gitu ya Nah karena ini kelasnya digabung ada kelas TKA dan kelas paut dan masing-masing kelas ini temanya itu berbeda ya guys Yang paut itu masuk ke tema binatang atau hewan dan yang TKA itu masuk ke tema Pancasila gitu Itu jauh banget temanya ya Jadi supaya gak ribet untuk menghandle dua kelas ini Jadi aku itu kasih tugasnya yang bisa dikerjakan bersama gitu Aku kasih tugas ke mereka untuk menebalkan garis dan juga mewarnai Nah itu kan bisa dikerjakan sama paut bisa juga dikerjakan sama yang TKA gitu Tapi sesuai dengan temanya mereka Kalau TKA kan tentang Pancasila nih Nah kalau yang paut tentang hewan gitu Sambil kayak dikasih pengetahuan verbal gitu loh guys Kayak diceritain diwayang-wayang gitu bahasa jawanya Di apa sih namanya didongengin gitu guys Jadi sambil mereka mengerjakan aku ajak mereka ngobrol Kadang di tengah-tengah pelajaran aku ajak mereka menyanyi gitu Supaya mereka juga happy gitu ya Begitulah kegiatan hari ini Begitulah suasana hari ini ya Seru sih kalau ketemu anak-anak ini Mereka punya karakter yang berbeda-beda gitu Dan ada yang lawak guys Di antara anak-anak ini tuh ada yang lawak banget Suka apa namanya Suka bercanda Suka apa ya Mungkin saking polosnya Dia tuh lucu gitu loh jatohnya gitu Nah kemarin juga ada yang nanya ya Kenapa gak buka les-lesan sekalian Ada yang WA juga kayak gitu ke aku gitu Sebenernya pengen sih buka les-lesan Tapi kendalanya yang pertama waktu Aku udah terlalu banyak yang aku kerjakan gitu Jadi aku gak fokus gitu loh Aku pengen semuanya aku kerjakan gitu Tapi apalah daya aku Cuman punya dua tangan Cuman punya otak satu Cuman punya kaki dua gitu Jadi terbatas gitu Gak bisa mengerjakan semuanya sekaligus Kayak gitu Dan yang kedua Kendalanya itu adalah ruangan Jadi ini Karena ruang depan sudah penuh dengan barang jualan Ya gak bisa gitu Untuk buka les-lesan lagi Tapi doakan aja Semoga nanti Bisa buka les-lesan lagi ya Rindu juga sih ngajar les-lesan sama anak-anak guys Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys Akhirnya udah selesai Anak-anak udah pada pulang semua Sekarang kita mau siap-siap pulang dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys Cukup sampai disini dulu kegiatan aku Di vlog kali ini Jadi ini Setelah aku Beres-beresin kelasnya Aku langsung pulang guys Dan sampai di rumah Aku langsung buka toko Lanjut jualan Oke deh Terima kasih banyak ya Buat teman-teman semua Yang sudah nonton vlog aku ini Dari awal sampai akhir Semoga kalian suka sama videonya Semoga videonya bisa menginspirasi Memotivasi, menghibur Dan dapat menemani kalian Di waktu kosong kalian Dimanapun kalian berada ya Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak guys Sampai jumpa Di vlog yang selanjutnya Dadah bye-bye Pamit undur diri Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax